Orang kaya itu kaya di dalam hati Bukan yang nampak dengan mata kita Iya Kalau kita lihat sekarang orangnya sudah hebat Nampaknya sudah punya banyak harta Tapi kok masih menjual agamanya, menjual imannya Berarti kan hakikatnya dia miskin Tapi orangnya biasa-biasa saja Kendaraannya biasa-biasa saja Rumahnya biasa-biasa saja Tapi ketika dipanggil, dikumandangkan azan Dia dengan semangat berjalan Meninggalkan kesibukannya Untuk mendatangi panggilan Allah Jadi dia tidak dikendalikan oleh hartanya Tapi dia yang mengendalikan hartanya Ini orang kaya Ini orang kaya Dia tidak jual agamanya Abdullah bin Hudafah radiyallahu anhu Ditangkap oleh Raja Romawi Pada saat itu Ditanya Maukah kamu tinggalkan ajaran Muhammad Ikut dengan aku Nanti aku berikan pangkat yang tinggi kepada kamu Dan aku berikan kepada kamu harta yang sangat banyak Nah ini tawaran si Raja Maka Abdullah bin Hudafah mengatakan Lalu a'ataitani jami'u ma tamlik Wa jami'u ma malakadhu la'arab Andai kan semua harta kamu kau berikan kepada aku Dan andaikan seluruh harta kerajaan Raja-raja Arab kau berikan kepada aku Supaya aku tinggalkan ajaran Muhammad Sekedip matapun Ma fa'al tuzhalik Tidak mungkin itu aku lakukan Buh Akhir Raja Ditawarin harta yang banyak Ditawarin pangkat yang tinggi Cuma untuk tinggalkan ajaran Muhammad Dia tidak mau Ini orang kaya Walaupun nampaknya Dia miskin Tapi sebenarnya dia orang Orang kaya Jadi kesimpulannya Orang yang selalu ibadah kepada Allah Orang yang selalu taat kepada Allah InsyaAllah Dia orang yang kaya Karena kekayaan itu ada dalam hatinya Kekayaan bukan di tangannya Tapi kekayaan ada di dalam Dalam hatinya Siapa yang memberikan dia kaya? Allah subhanahu wa ta'ala Jazakumullah Terima kasih telah menonton!